Eh bunda, generos gak bisa dicampur sama teh dan kopi ya? Halo bunda, kembali lagi di Tanya Bungin, bunda-bunda minta jawaban yang akan menjawab pertanyaan bunda-bunda seputar generos. Masuk ke pertanyaan pertama, kok anakku ngeluh sakit perut bagian tengah dekat ulu hati ya sejak konsumsi generos? Jadi aku stop dan sejak di stop gak ngeluh sakit lagi, mohon infonya dong. Sebelum Bungin jawab, Bungin mau tanya dulu nih kepada bunda-bunda, apakah anak meneritamah atau punya alergi ikan atau seafood? Jika tidak, tidak apa-apa di stop dulu penggunaannya selama satu pekan. Boleh jadi tubuh anak belum siap menerima herbal dari generos. Setelah satu pekan, boleh dicobakan lagi dengan dosis terendah, dicampurkan ke dalam air hangat dengan suhu di bawah 40 derajat supaya kandungannya lebih mudah diserap oleh tubuh. Masuk ke pertanyaan kedua, kalau campur teh manis hangat bisa gak bun? Eh bunda, generos gak bisa dicampur sama teh dan kopi ya? Kenapa gak bisa? Karena bisa menghambat penyerapan cairan generos dan tidak bisa bekerja di dalam tubuh si kecil lho. Masuk ke pertanyaan ketiga. Min, jika anak speech delay apakah cukup mengonsumsi generos atau tetap melakukan terapi juga? Oke, perlu diketahui jika bunda menemukan tanda-tanda atau red flag keterlambatan bicara pada anak, tentunya bunda harus konsultasikan dulu dengan ahli atau dokter tumbuh kembang anak ya. Agar bunda bisa mendapatkan upaya penanganan yang harus bunda dan ayah lakukan. Tentunya upaya tersebut bisa dari nutrisi, terapis, dan jika dibutuhkan suplemen tambahan. Bunda bisa memberikan generos untuk si kecil ya. Masuk ke pertanyaan keempat, jujur saya ingin sekali coba tapi takut. Anak saya terdiagnosa medis epilepsi tapi di samping itu juga pertumbuhan motoriknya lemah sekali. Di umur 13 ini masih belum bisa bicara dan badannya terkadang lemah. Oke, epilepsi dan kejang berulang memang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak ya bunda, karena kejang dapat menghambat kerja saraf dan opak anak. Generos dapat digunakan untuk terapi epilepsi, karena generos mengandung antioksidan dan berbagai zat adiktif yang bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah pada otak, serta menjaga saraf dan otak dari kerusakan. Namun bunda perlu memperhatikan waktu dan dosis mengonsumsinya. Selalu beri jeda 1,5 sampai 2 jam setelah mengonsumsi obat lainnya. Dan jangan lupa untuk evaluasi perubahannya selama anak mengonsumsi generos ya. Oke bunda, cukup sekian episode Tanya Bumin kali ini. Semoga jawaban Bumin bisa membantu ya. Jika bunda-bunda punya pertanyaan seputar generos, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tunggu di episode selanjutnya ya. Tanya Bumin, bunda-bunda minta jawaban.